Mengapa disebut Maluku? Maluku adalah kepulauan yang terletak di Indonesia Timur, berbatasan langsung dengan Filipina di utara, Sulawesi di barat, Timur Leste dan Nusa Tenggara Timur di selatan, serta Laut Arafura dan Papua di timur. Awalnya, seluruh kepulauan Maluku adalah bagian dari satu provinsi pada tahun 1950 sampai 1999. Kemudian, pada tahun 1999, bagian utara Maluku dimekarkan untuk membentuk provinsi tersendiri, yaitu Maluku Utara. Hingga tahun 2003, provinsi Maluku Utara terdiri dari Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore. Ada berbagai pendapat yang ada tentang asal-usul kata Maluku. Salah satu pendapat di kalangan masyarakat, nama Maluku berasal dari bahasa Arab, yaitu Malik, artinya Raja. Bentuk jama' dari kata Malik adalah Muluk, yang artinya Raja-Raja. Pada abad ke-9, para pedagang Arab berhasil menemukan Maluku setelah melintasi samudera Hindia. Para pedagang Arab menyebut daerah atau tempat empat kerajaan di bagian utara Kepulauan Maluku yang terdiri dari Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan sebagai Jazirat Al-Muluk yang berarti Kepulauan Raja-Raja. Abad ke-14 merupakan masa kejayaan perdagangan rempah-rempah. Para pedagang Arab datang ke Nusantara untuk rempah-rempah ini. Mereka sekaligus membawa agama Islam masuk ke Pulau Maluku melalui Pelabuhan Aceh, Malaka, dan Gresik antara tahun 1300 dan 1400. Bangsa Eropa akhirnya juga tertarik mencari sumber rempah-rempah. Yang pertama kali menemukan Maluku adalah orang Portugis pada tahun 1512. Namun, bangsa Eropa ini berbeda dengan bangsa Arab yang berdagang. Bangsa Eropa ini ingin menjajah Nusantara, merampok kekayaan alamnya yaitu rempah-rempah. Saat itu, dua armada Portugis masing-masing di bawah pimpinan Antonio de Brau dan Francisco Serrao mendarat di Kepulauan Banda Neira dan Kepulauan Penyu. Kedudukan Portugis sempat terguncang oleh Spanyol yang tiba di Maluku pada tahun 1521. Kehadiran Spanyol yang bersekutu dengan Tidore menimbulkan pertikaian dengan Portugis, meski dapat diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Saragosa pada tahun 1529 yang memaksa Spanyol untuk meninggalkan Maluku. Awal Portugis berkuasa di Maluku, mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat dan Portugis diizinkan mendirikan benteng di Picauli. Namun, hubungan dagang rempah-rempah ini hanya berlangsung singkat karena Portugis mulai menunjukkan wajah aslinya, yaitu penjajah. Portugis menerapkan sistem monopoli. Setelah Portugis memperlihatkan wata aslinya, maka persahabatan antara Portugis dan Ternate berakhir. Puncaknya pada tahun 1570 ketika terjadi perang, Sultan Baabullah dan pasukannya melawan penjajah Portugis. Karena itulah membuat Portugis terusir ke Tidoreh dan Ambon. Perlawanan orang Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan oleh Belanda untuk menginjakkan kaki di Maluku. Pada tahun 1605, penjajah Belanda memulai strateginya dan berhasil mengasai sebagian besar wilayah Maluku. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya Kongsi Dagang Hindia Belanda atau yang kita kenal dengan nama VOC. Perdagangan cengkeh di Maluku sepenuhnya menjadi kendali VOC hampir tiga setengah abad. Pada awal tahun 1800, Inggris mulai menyerang dan menguasai sejumlah wilayah kekuasaan Belanda seperti Ternate dan Banda. Kemudian, Inggris berhasil menguasai Maluku pada tahun 1810. Namun, sesuai konvensi London tahun 1814, Inggris harus menyerahkan kembali seluruh daerah jajahan Belanda kepada pemerintahan Belanda. Maka dari itu, mulai tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Meskipun begitu, rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura bangkit melawan Belanda. Berita kemenangan Patimura dan posukannya telah membagikan semangat perlawanan di seluruh Maluku. Tetapi, Belanda menumpas perlawanan rakyat Maluku dengan licik. Patimura dan posukannya dihukum gantung wadah tahun 1817. Pecahnya Perang Pasifik pada tahun 1941 sebagai bagian dari Perang Dunia II mencatat era baru dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Saat itu, pemerintahan Hindia Belanda menyatakan dalam keadaan perang dengan Jepang. Jepang pun berhasil masuk dan menguasai kepulauan Maluku pada tahun 1942. Sampai akhirnya, Jepang dikalahkan oleh sekutu. Dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada 19 Agustus 1945, Maluku dinyatakan sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia. Pembentukan Maluku sebagai provinsi secara resmi terjadi pada 12 tahun kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957. Kemudian pada masa pemerintahan B.J. Habibie, terjadi pemakaran provinsi untuk mempercepat pembangunan di beberapa wilayah potensial. Atas dasar tersebut, Maluku dibagi menjadi dua, yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara hingga saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.